Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia untuk anda yang sedang mencari informasi bagaimana cara mendirikan perkumpulan asosiasi maupun ormas mulai dari persyaratan dasar hukum hingga bagaimana cara mendapat pengesahannya silahkan ikuti video ini sampai habis ya dan jangan lupa untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu baik rekan-rekan Mitra Usaha Indonesia sekalian dalam istilah Indonesia perkumpulan, asosiasi, paguyuban persyarikatan, ikatan, himpunan itu memiliki makna yang sama jadi kalau di Kemenkumham pendiriannya dimasukkan dalam istilah perkumpulan, jadi dimaknai dengan makna perkumpulan jadi kalau Bapak Ibu ingin mendirikan asosiasi ya, misalnya kayak asosiasi bisnis seperti itu atau ingin mendirikan perhimpunan ya, seperti misalnya himpunan mahasiswa muslim Indonesia atau ingin mendirikan paguyuban misalnya paguyuban seni dan budaya atau ikatan, misalnya ikatan alumni itu semuanya di dalam prospektik pendirian ya hukum Indonesia itu sama yaitu menggunakan istilah perkumpulan jadi Bapak Ibu, kalau ingin mendirikan itu semua maka datang ke notaris bilang bahwa Bapak Ibu ingin mendirikan perkumpulan seperti itu ya perkumpulan sendiri dasar hukumnya terdapat di Permenkumham nomor 3 tahun 2016 dimana di pasal 1S1 nya dikatakan perkumpulan adalah badan hukum yang isinya kumpulan dari orang-orang yang memiliki maksud yang sama untuk mencapai tujuan di bidang sosial, agama, dan kemanusiaan sama seperti halnya dengan yayasan hanya saja bedanya kalau yayasan itu kan tidak merekrut keanggotaan sedangkan perkumpulan, asosiasi, ataupun ormas itu merekrut keanggotaan dan memang juga disana tidak boleh ada unsur bisnis di dalamnya jadi ini hanya untuk saling menguatkan di bidang yang sama misalnya bidang budaya atau bisa saja kalau misalnya itu memang mau masuk bisnis tujuannya bukan untuk bisnisnya tapi untuk menguatkan bisnis misalnya untuk membuat jaringan usaha atau misalnya seperti perkumpulan atau asosiasi penanam cengkeh ya gunanya untuk menjaga agar harga cengkeh tidak turun agar cengkeh yang kita tanam itu misalnya produksinya bagus dan seperti itu tapi tidak untuk tujuan bisnis sendiri melainkan untuk menguatkan bidang yang kita garap bersama perkumpulan sendiri dibagi dua yang pertama perkumpulan yang tidak menggunakan badan hukum jadi dasar hukumnya adalah pasal 28E ya undang-undang 45 bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum jadi setiap orang boleh membuat perkumpulan misalnya seperti Arisan Karang Taruna atau perkumpulan di desa-desa seperti itu ya itu semuanya boleh-boleh saja yang kedua adalah perkumpulan yang berbadan hukum artinya perkumpulan ini memiliki status badan hukum yang disahkan oleh Kemenkumham seperti itu nah kelebihan kelemahannya seperti apa dari dua ini ya kalau untuk yang tidak berbadan hukum tentu kelebihannya dia lebih mudah ya kita bisa berkumpul saja untuk ya saling menguatkan diantara teman-teman yang memiliki kesamaan maksud dan tujuan sedangkan jika memiliki badan hukum keuntungannya yang pertama ya perkumpulan ini sah ya memiliki perlindungan hukum jika suatu saat misalnya ada masalah jadi perkumpulan ini memiliki legal standing sendiri yang kedua perkumpulan ini juga bisa memiliki aset sendiri jadi ada perlindungan asetnya mana-mana yang menjadi aset perkumpulan misalnya punya tanah, punya gedung, punya mobil itu bisa diatas tambahkan perkumpulan sehingga aset-asetnya ini lebih terlindungi yang ketiga juga lebih kredibel ya jadi dibandingkan tidak berbadan hukum tentu saja lebih kredibel ya di mata donatur atau di mata klien-klien jika ingin melakukan kerjasama yang keempat juga bisa membuka rekening jadi dengan berbadan hukum perkumpulan ini bisa membuka rekening dengan demikian ya aset-aset atau keuangan dari perkumpulan tersebut bisa lebih tercatat dan lebih terkelola dengan baik yang kelima juga dengan memiliki badan hukum tentu saja perkumpulan ini juga lebih memiliki kesempatan ya untuk mendapatkan donasi atau program-program bantuan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh swasta yang keenam dengan memiliki badan hukum tentu saja perkumpulan akan lebih cepat berkembang ya karena legalitasnya jelas kedudukannya jelas dan status dari badan hukumnya sendiri jelas berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mendirikan perkumpulan yang memiliki badan hukum jadi untuk perkumpulan ya atau asosiasi ormas yang memiliki badan hukum ini tahapannya memang agak panjang ya karena untuk sekarang ini terus terang verifikasi perkumpulan itu lumayan ketat jadi tahapannya itu disini saya bagi menjadi 3 tahap yang pertama adalah tahap pengajuan nama jadi dalam pengajuan nama ini kita mengajukan nama ke Kemenkumham nanti di Kemenkumham akan memeriksa namanya apakah sesuai dengan aturan perundangan-undangan diantaranya misalnya tidak boleh sama dengan lembaga-lebaga negara misalnya saja ya ada perkumpulan yang menggunakan istilah KPK seperti itu ya misalnya tuganya adalah untuk membantu pemerintah dalam mengawasi korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan tapi tetap saja walaupun tujuannya itu mulia tidak boleh menggunakan istilah-istilah yang sama dengan lembaga negara nah dalam pengajuan nama ini kurang lebih 14 hari kerja waktunya jadi akan dicek dulu apakah ada kesamaan dengan lembaga negara lain atau juga ada dengan istilah-istilah lain yang istilahnya melanggar undang-undang ya seperti itu tahap kedua bila nama sudah setujui maka selanjutnya adalah membuat akta di notaris sebenarnya akta di notaris ini bisa dilakukan sambil jalan ya jadi sambil menunggu persetujuan ini bisa kita lakukan sambil jalan yaitu mendatangi notaris untuk membuat aktanya nah akta ini biasanya akan diminta yang pertama adalah identitas ya KTP dari para pendiri ya dari Bersa KK dan MPWP-nya lalu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya juga diminta jadi ini adalah untuk nanti dimasukkan juga ke dalam akta yang berikutnya adalah tempat kedudukan mesti disiapkan di mana tempat kedudukannya kemudian juga nama perkumpulan ya bila nanti sudah disahkan itu juga nanti dimasukkan yang keempat adalah aturan-aturan main ya maksud dan tujuan, azas, manfaat dari perkumpulan ini apa saja itu juga nanti diuraikan di mana nanti itu dimasukkan ke dalam notulen pendirian dari perkumpulan ini yang nanti notaris akan memasukkannya ke dalam akta pendirian tahap ketiga jika akta pendirian sudah siap maka notaris akan mengajukannya untuk mendapat pengesahan ke Kemenkumham nah pengesahan perkumpulan juga agak berbeda dengan badan hukum lain jadi akta yang sudah kita buat di tahap kedua nanti ada verifikatornya lagi jadi ada verifikatornya yang akan melihat apakah akta ini sudah sesuai dengan undang-undang dari maksud dan tujuan, dari kegiatan, dari nama dan semuanya akan dicek lagi pengecekan itu kurang lebih juga memakan hukum 14 hari kerja jika diterima maka akan keluar SK Menkumhamnya tapi jika tidak diterima maka akan ditolak dan harus mengajukan ulang jadi direvisi lagi akta yang sudah kita buat itu direvisi lagi baru nanti kita ajukan ulang nah dalam proses pengajuan ini selain akta juga kita harus menyertakan surat domisili minimal dari kelurahan dari nama perkumpulan yang sudah disahkan sebelumnya di tahap pertama berikutnya juga dari notulen rapat notulen rapat pendirian yang pada saat awal ingin mendirikan perkumpulan itu juga nanti disertakan yang ketiga adalah surat pernyataan sudah memisahkan ya harta kekayaan perkumpulan ini dari harta pribadi dari para pendirinya tapi ada juga surat pernyataan tidak sedang dalam keadaan seketa jadi emang ini bagian dari persyaratan ya tinggal dibuat saja bahwa memang pendirian perkumpulan ini tidak sedang dalam keadaan seketa kurang lebih seperti itu cara mendirikan perkumpulan asosiasi ormas atau sejenisnya ya mudah-mudahan saja bisa bermanfaat jika masih bingung silahkan bisa diskusi di kolom diskusi atau jika Anda ingin bantuan dalam pendirian perkumpulan ini silahkan bisa kunjungi web kami di www.mitrausahaindonesia.com terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses terlalu buat Anda semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati